Yo guys, so hari ini gue pengen share salah satu tips untuk menemukan harta karun di dunia kripto. Tentu yang gue maksud dengan harta karun disini adalah bisa jadi token atau NFT yang saat ini belum besar, tapi sangat berpotensi untuk menjadi besar di kemudian hari. Oke langsung aja ya, so salah satu cara yang paling sering gue gunakan adalah ngelacak whales dari OpenSea. Caranya gimana? Nih gue kasih tau. Oke yang pertama kalian bisa mulai dengan visit OpenSea.io, setelah itu kalian cari aja top NFT collection, contohnya seperti misalnya Azuki, Bored Ape Yacht Club, dan lainnya. Kali ini gue coba ngetrack dari Azuki ya. Nah disini kalian bisa langsung klik yang analytics. Nah disini kalian bisa ngeliat statistiknya Azuki, seperti volume, sales, floor price, dan lain-lainnya. Tapi yang kita mau liat sama-sama disini adalah top 100 owners nih, kalian bisa liat. Dan salah satu nama yang obviously paling menarik perhatian gue adalah nomor 7 ini, Ding Aling. In case kalian belum tau siapa itu Ding Aling, Ding Aling adalah salah satu orang yang kerja pertama kali untuk CZ di Binance. Oke langsung aja ya, kita visit page-nya, copy wallet address-nya, dan paste di D-Bank seperti biasa. Dan inilah wallet-nya Ding Aling, kalian bisa liat saldonya sebesar 639.000 USD dan apa aja aset yang dia punya. Kalian bisa liat, sekitar 53% di Ethereum dan sekitar 45% di Kanto. Menarik sekali karena Kanto ini adalah satu blockchain baru. Nih guys, kalian bisa liat dia punya saldo sebanyak 289.000 USD di Kanto. So gimana guys, apakah Kanto berpotensi untuk menjadi harta karun di next cycle? Coba kita discuss di komen.